Pemirsa kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Moro Jambi terus bertambah, bahkan hingga hari ini sudah ada sebanyak 147 kasus yang ditemukan. Wabah PMK di Kabupaten Moro Jambi terus bertambah, hingga hari ini sudah ada sebanyak 147 kasus PMK yang ditemukan. Menyikapi hal itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Moro Jambi telah menyiapkan unit respon cepat untuk menangani kasus PMK yang menyerang ternak ini. Surya Kencana, Kabit Kesehatan Hewan Disbunak Moro Jambi mengatakan, kasus PMK di Kabupaten Moro Jambi merupakan virus yang masuk dari luar daerah melalui hewan ternak yang didatangkan dari luar provinsi. Saat ini pihaknya telah menyiapkan unit respon cepat untuk menangani kasus PMK di Kabupaten Moro Jambi. PMK ini kan mengenai kan berasal dari Bahar Selatan ya, ini tujuh itu, satu yang kena. Nah lalu kita turun ke lokasi, ke Singabahar, ke Bahar Selatan itu, kemudian ternyata setelah diambil sampelnya oleh Balai Ketarindar Bukit Tinggi, ternyata dari enam sampel yang kita ambil, hanya satu yang positif. Nah, itu sampai saat ini, kalau kita lihat laporan yang terbaru, itu yang sakit itu sekitar 147. Sampai tengah hari ini ya? Iya, 147. Yang terbesar di mana? Kalau yang terbesar ini kemarin di Kabupaten Asalisi di Masjid Singabahar. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkembungan Pertanakan ini, yang pertama kita sudah memberikan surat edaran kepada seluruh peternak, termasuk pedagang peternaknya. Sementara itu, Ariki, Kasih Pencegahan Penyakit Dispunak Muarujampi mengatakan, pihaknya telah melakukan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha tentang pencegahan penularan virus PMK. Meski penyebaran PMK sangat cepat, namun angka kematian yang disebabkan virus PMK sangat rendah, yaitu 10-15 persen. Kalau tindakan kita sudah komunikasi sama edukasi terhadap peternak yang ada di Moro Jambi, khususnya pedagang juga yang menjual sapi korban, karena momennya saat ini kan dekat dengan idul adha. Jadi kita menyampaikan komunikasi dan edukasi kepada peternak tentang penyakit PMK itu sendiri apa, terus penyebarannya itu juga bagaimana, terus pencegahannya kira-kira bagaimana, disampaikan secara komunikatif. Jadi kita menyampaikan juga tanya-jawab juga kepada ini, mereka pelaku usaha. Peternak juga diimbau untuk segera melaporkan jika ditemukan adanya hewan ternak yang terindikasi menderita gejala PMK, seperti lepuh pada mulut dan kuku, mulut berbusa dan nafsu makan menurun hingga pinjang. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.